Hai kalau musim dingin itu mahal banget temen bismillahirrahmanirrahim kasih bisa sap ke dalam kisuh tahan lama sehari sayur tangkung Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Titi Martin Oke jadi pagi ini teman-teman aku mau update perut aku yang sudah hampir delapan bulan tuh sudah besar ya dari ini bajunya sebentar lagi enggak bisa dipakai karena ini sudah kecil nih nek bahasa Jawa nege bahasa cilata bus-bus mendap-mendap ya Nah jadi pagi ini aku mau memasak kangkung kemarin sore aku habis keluar sama temenku dan ngelewatin toko Asia jadi aku mikir aku mau beli kangkung besok mau makan kangkung nah kamu ini eh tinggal satu ya sekarang harganya sekitaran 63.000 kurang lebih ya segini nih 63.000 segini dan setiap toko Asia yang aku beli yang ada yang ada tanggungnya itu ternyata harganya beda tapi bedanya tuh tipis-tipis ya dan juga aku beli tempe Hai ah ini tempe biasanya selalu ada di toko itu dan ini frozen ya frozen tapi karena ini udah aku keluarkan dari semalam jadi enggak frozen lagi satu tempe ini harganya kurang lebih sekitar 27.000 kalau di sini ya 27.000 nih jadi kayak satu tangan lah nih nih kelihatan satu tangan aku ya kurang lebih segini nih tempe ini 27.000 kurang lebihnya ya jadi hari ini mau masak kangkung aku campur tempe juga tempenya mau aku goreng setelah mateng dan satu tempe lagi mau aku goreng dijadikan sama tepung karena Alea suka sekali oke seperti biasa aku memantau Alea di kamera dia jadi lagi main tuh di ruang tamu ya bolak-balik ke ruang tamu ke dapur ke kamar Oh ya teman-teman aku juga semalam itu kemarin yaitu nemu kripik tempe kripik tempe kripik tempe semuanya soya crackers dan ini pertama kalinya aku nemu kripik tempe di Madrid ya nih tapi aku lupa enggak lihat harganya jadi aku ngeliat kerupuk tapi kan ada bapak-bapak yang lagi naruh-naruh kerupuk ya jadi aku ambil aja karena ini kayaknya kerupuk kripik tempe gitu jadi aku sama sekali nggak ngeliat harganya aku nggak tahu harganya berapa ya tapi aku aku janji suatu saat kalau aku kesana lagi aku akan lihat lagi ya sih kripik tempe lumayan ini pertama kalinya aku mau goreng nanti kita lihat ya Sobiku suka apa enggak ini untuk kangkung ya kangkungnya mau aku rendem dulu nah ini kangkungnya ternyata udah tua ya temen-temen jadi ini kalau disimpen sampai besok itu nggak bisa nih Hai dan tadi gagangnya ini aku potongnya panjang ya karena keras banget tadinya aku mau masak untuk Alea juga tapi kayaknya Alea kalau keras begini dia nggak mau makan ya gitu jadi aku udah lah ini aku masak pedes makanya pakai cabe ya cepet banget menguning kalau kangkung di musim panas kayak gini ya di Spanyol itu cepet banget menguning ya tapi memang agak murah kalau musim dingin itu itu mahal banget teman-teman bisa sampai 150 150 ribu nih segini itu bisa sampai ya kalau yang pas musim dingin banget itu nggak ada nggak ada gitu tapi biarpun segitu ya kalau aku lagi kepingin banget itu aku beli aja gitu karena kalau mau nunggu lagi nunggu nanti kalau musim mulai musim panas kayak gitu baru ada lagi kangkungnya nah nih ini aku rendem ya Nah ini juga bakal jadi pertama kalinya aku masak teh masak apa namanya kangkung dicampur tempe ya aku enggak tahu suami aku suka apa enggak tapi Bismillah ya karena karena kangkungnya memang cuman dikit jadi kalau cuman dimasak kalau cuman kangkung aja tuh kayak kurang gitu tambah tempe kalau di Cilacap itu biasanya campur tempe bosok bosok apa ya bosok itu apa ya tempe mudah basi gitu bukan nggak sih kayak gitu nggak sih ya kita bosok lah ya Nah potong segini potong dadu kayak gini ya nanti goreng setengah mateng nih potong dadu kayak gini aja tuh Alea tuh dia dorong-dorong meja mau ngapain nih dia nah jadi lumayan ya kayak gini tuh potong dadu kalau aku bilang sih tempenya itu enggak seenak di Indonesia ya tempe di Indonesia tuh enak sekali terus kalau yang ini ini potongnya Oke potong jadi dua terus diiris tipis-tipis begini temen-temen ini kalau ini untuk yang digoreng pekat tepung ya Alea senyorita senyorita don't push the table Alea please nah kayak gini potong tipis-tipis aja ya ini sih Alea dorong-dorong apa meja dorong meja kecil mau ditaruh di bawah meja besar ini bocah tuh kadang-kadang lucu deh tuh nih tempenya tipis-tipis begini ya aku taruh di mangkok ya nanti tinggal bikin nanti tinggal bikin bumbu sama kasih tepung daun bawang potong-potong nah tuh ya ini potong yang lagi tipis-tipis ini suamiku juga suka sekali ya tahu pernah lihat videoku kan kalau pagi suamiku tuh kalau di Cilacap dia sarapannya apa tempe mendon sama minum air teh ya itu yang dia bilang itu teh teh itu itu kayu kayu dibilang ini kayu-kayu apa ini teh gitu kan dia pikir itu kayu tapi begitu ya memang kadang lucu nah nih jadi tipis-tipis banget kalau yang suka tebel ya dipotong yang tebel ya tuh kayak gini lumayan ya Nah kalau untuk bumbunya nih ada ketumbar sama garam dulap dulu kalau sudah agak lembut nanti kita masukkan bawang putih nih aku ada bawang putih sama ini apa namanya ini eh apa kunyit kunyit ya kunyitnya yang punyanya yang bubuk sebenarnya kalau yang fresh itu lebih enak ya tapi punyanya itu ya enggak apa-apa bawang putihnya ganjil seperti biasa ya kalau teman-teman sering lihat aku masak pasti tahu bubunya selalu ganjil ya tapi kalau ketumbarnya enggak dihitung ya kecil-kecil kelamaan hitungnya waduh dimatiin lampunya sama Alea kita tambahkan kunyit siang ya berdiri di sofa ya tak suruh duduk dia langsung duduk ini mau bikin adonan nah tuh biasanya aku juga bikin ini di stok ya tapi aku udah nggak punya stok bumbu nah tambahkan terigu Oh what happened Oh kejedot Alea Oke kita lanjut ya tadi Alea nangis karena dia kejedot tembok ya sekarang aku kasih Alea iPad ya biar dia apa namanya agak happy sedikit ya aku tunjukkan tuh jadi dia lagi main iPad duduk di kursi yang dia mainkan itu cuma mewarnai ya mewarnai di iPad Suka sekali mawarnai ya Nah ini tambahkan tepung beras biar kriuk-kriuk ya atau renyah gitu Oke ini sudah dikasih daun bawang terus tambahkan penyedap rasa ya juga kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya nah diaduk merata tuh kurang ya Oh oke waktunya goreng ya Bismillahirrahmanirrahim nah kalau udah coklat begini balik tuh wah ini kriuk-kriuk nih kriuk-kriuk kasih tisu biar air apa minyaknya itu meresap ke dalam tisu ini udah jelas kriuk-kriuk ini tapi kalau pakai tabung beras pun enggak bisa tahan lama ya enggak tahu gimana caranya biar kriuknya tuh tahan lama jadi kalau ada teman-teman yang tahu caranya agar kriuk-kriuknya tuh tahan lama seharian kayak di abang-abang yang suka jualan itu tolong kasih tahu ya karena aku nggak tahu Oke karena aku mau makan sama Alea aja jadi aku goreng lima tapi ini kecil-kecil ya tuh untuk selanjutnya aku gorengnya nanti malem kalau Mas Martin sudah mau makan sekarang mau goreng tempe yang untuk di sayur ya tuh goreng setengah matang tunis dulu bawang merah sama bawang putih ya aku mau masaknya cepet-cepet karena udah waktunya Alea makan tapi juga udah masuk ya selamat menikmati 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 yang ini aku cuma makan sama Alea aja ya Alea juga sudah ada lauk dia ada ikan tuna saus tomat dicampur sayur kobis jadi aku bikin menu yang untuk Alea sendiri yang nggak pakai cabai yang nggak pedas gitu kalau ini kangkung ada cabainya jadi takut dia kepedesan Oke jadi kita akan makan seperti biasa aku nggak akan ambil video karena aku nggak mau Alea kalau saat makan dia fokus ke kamera Oke aku mau dia fokus ke makanan terima kasih sudah menonton jangan bosen ya videonya masak-masak terus karena aku nggak punya banyak hal gitu untuk dilakukan mau keluar panas sekali di dalam rumah kegiatannya seperti ini gitu ya nanti kalau sudah pindah kalau sudah pindah rumah eh bakal ada lebih banyak konten lagi Oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like comment and share see you in the next video Ciao Assalamualaikum